Intro Engkau lah jalan yang sempurna Janji umurni bagai emas perang Perisahan, perlindungan, keselamatanku Engkau lah jalan kebenaran dalam kasihmu Ada kehidupan penolong yang setia Di dalam kesesakan Bagaikan langit yang membentang Begitu luas Kasih Tuhan tiada terhitung Bertolonganmu dalam hidupku Bagaikan dalam nyasa muda Begitu dalam kasih Tuhan Tiada terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Mari janjikan dari awal Bersama-sama dengan segerap hati kami-kami nyatakan Engkaulah jalan yang sempurna Engkaulah jalan yang sempurna Janji umurni bagai emas perang Perisahan, perlindungan, keselamatanku Ya Yesus Engkaulah jalan kebenaran Dalam kasihmu Ada kehidupan Penolong yang setia Di dalam kesesakan Di dalam kesesakan Bagaikan langit yang membentang Begitu luas Kasih Tuhan tiada terhitung Pertolonganmu Pertolonganmu Dalam hidupku Ya Tuhan Bagaikan dalam nyasa muda Begitu dalam kasih Tuhan Tuhan Tiada terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Mari buka hatimu Oh Rambas syakar Alhamdulillah Terang kami datang Karena kami memiliki Tuhan Yang adalah jalanan Kebenaran dan kehidupan bagi kami Yang membuat kami ada Sebagaimana kami ada hari ini Sungguh kami hanya bersyukur Tuhan Melihat kebaikan anugerahmu Tuhan terima kasih Kami tidak bisa mengunggur Betapa luasnya Betapa tinggi dan dalamnya kasihmu Tuhan Tidak dapat kami mengunggur Demikianlah kasihmu Dalam hidup kami Kami mau menyatakannya Ya Tuhan Melalui jadian kami Melalui segenap hati Yang dipersembahkan kepada Tuhan Biarlah ini Boleh menyenangkan hatimu Ya Tuhan Perkenananmu turun buat setiap kali Dimanapun kami berada Ya Tuhan Haleluya Mari katakan bersama-sama Bagaikan langit yang membentang Bagaikan langit yang membentang Begitu luas kasih Tuhan Tidak ada terhitung Bertolonganmu Dalam hidupku Ya Yesus Bagaikan dalam Yasa muda Begitu Begitu Dalam Kasih Tuhan Tidak ada terhitung Kesetiaanmu Dalam hidupku Tidak ada terhitung Tidak ada terhitung Pertolongan Bertolonganmu Bertolonganmu Dalam Hidupku Amin Tidak ada terhitung Kesetiaanku Kesetiaanku Dalam hidupku Hai Mari sembah Tuhan Yesus dengan kasih Dengan hati penuh zaman syukur Tuhan Oh haleluya Kami yang telah merasakan kasih Kami menyebabkanmu Tuhan Kami menyebabkanmu Kasimu menghidupkanmu Kasimu menghidupkanmu Kasimu menghidupkanmu Kasimu menghidupkanmu Layaklah kau menyebabkanmu Layaklah kau menyebabkanmu Ditinggikan Terima kasih Tuhan Kami menyebabkanmu Kami menyebabkanmu Kasimu menghidupkanmu Kutinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roda kebenaran Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Ku menyembah Dalam roda kebenaran Selamanya Selamanya Kami menyebabkanmu Kami menyebabkanmu Ku menyembah Ku menyembah Dalam roda kebenaran Kebenaran Amin Ku tinggikan Ku menyembah Ku menyembah Ku menyembah Ku mike Ku menyembah Dalam roda kebenaran Ku my syembah ku menyembah Sekali lagi kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segala yang lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segala yang lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Tuhan, pujian, pengagungan kami. Meninggikan engkau selama-lamanya. Ini hidup kami. Dimanapun kami berada, kami mengikuti penyembahan ini. Kami bukan hanya sekedar menonton, tapi kami mau menyanyikan ini dari hati kami. Sehingga Tuhan, engkau berkenan. Engkau disenangkan. Engkau ditinggikan. Dan engkau sendiri akan memberkati setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Kau menjama di rumah-rumah. Kau menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Memberikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Tuhan Yesus, kau baik. Sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Melalui mulut dan bibir hambamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat worshippers, dimanapun sudah berada. Saya percaya. Waktu kita menyembah, disitulah saudara mengalami kekuatan baru. Waktu kita menyembah, disitulah hati kita dipulihkan, dibaharui. Dari waktu ke waktu. Haleluya. Saudara, saatnya saya bagikan pesan firman Tuhan yang secara berseri. Kalau setiap Rabu Premier, saya akan bagikan tentang serial Berjalan Dengan Tuhan. Kita belajar dari banyak tokoh hal kitab. Kita sudah belajar dari Daud dalam beberapa program terakhir ini. Berjalan Dengan Tuhan. Nah saudara, kali ini cukup unik. Saya ingin bagikan bagaimana Tuhan meneruskan sesudah Daud. Tuhan memakai Salomo untuk pemimpin bangsa Israel. Saudara, dikasih Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menarik saya belajar dari Salomo. Salomo kalau boleh dikatakan raja yang paling kaya. Dia benar-benar menikmati kekayaan yang luar biasa. Setelah zaman Daud. Musuh-musuh sekeliling bangsa Israel itu sudah ditaklukkan. Semua secara rutin memberikan atau menyerahkan upeti kepada Salomo. Salomo makin kaya. Yang dilakukan Salomo ketika dia ditunjuk menjadi raja adalah dia menjaga posisinya. Sehingga semua orang yang memungkinkan bisa mengkudeta dirinya itu disingkirkan dulu. Dia mengamankan posisinya. Sesudah itu kemudian dia menegakkan kerajaannya. Dia tahu dia tidak mungkin melakukan itu dengan kekuatannya. Sampai satu hari sebuah pengalaman rohani. Pengalaman spiritual yang dialami Salomo yang dicatat di ayat ini. Kita akan baca satu raja-raja fasal yang ketiga. Ada beberapa ayat secara cepat saya akan membacanya. Supaya kita belajar apa yang Tuhan katakan kepada Salomo. Dan bagaimana Salomo pada saat itu menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Perfirmanlah Allah. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata. Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allah ku. Engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorangpun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun seperti engkau. Ayat 13 Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau diantara raja-raja. Ayat 14 Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow, haleluya. Seorang dikasih Tuhan cukup panjang ini. Kisah dimana ketika di Bukit Gibeon Salomo mempersembahkan korban yang banyak sekali. Sesudah itu dia mendapatkan mimpi. Di mimpi itu Tuhan bertanya kepada Salomo. Berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Saudara, waktu Tuhan meminta sesuatu mungkin kalau kita membaca kisah ini iya-iya jebakan juga. Kalau mintanya untuk keinginan sendiri Tuhan itu tahu. Tapi Salomo meminta hikmat. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini masih sangat muda, aku belum berpengalaman. Karena itu yang dia minta. Itu justru hati yang faham menimbang perkara dan menghakimi umat Tuhan. Membedakan yang baik dan yang jahat. Itu berbicara hikmat. Saudara yang dia minta adalah bagaimana dia bisa memimpin bangsa ini. Bagaimana dia bisa menghakimi bangsa ini. Bagaimana bisa dia mengajar bangsa ini. Saudara Salomo meminta hikmat Tuhan dan Tuhan memberikan. Dan bahkan Tuhan katakan sebelum dan sesudah Salomo gak ada yang seperti dia. Punya hikmat seperti Salomo. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan kalau kita baca kisah Salomo selanjutnya. Itu sampai orang-orang dari luar itu datang karena mendengar kabar. Mendengar bahwa ini Raja orang Israel berhikmat sekali. Kalau kamu kesana kamu akan lihat kamu akan belajar sesuatu. Saudara demikian mereka datang. Mereka lihat dari cara Salomo mengatur semua para pelayannya. Mengatur istananya. Itu berbeda dengan semua yang lain. Dan dia katakan ini luar biasa. Excellent. Very excellent. Kalau boleh saya katakan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Itu excellent. Kalau kita coba telah saja lebih dalam. Hikmat itu diterapkan dalam banyak hal. Sehingga orang yang datang ke istana sampai kagum. Belum pernah ada yang seperti ini. Kenapa? Berarti dia punya hikmat. Bahkan interior dia. Bahkan semua peralatan. Dia punya pemikiran gak harus begini. Supaya bagus begini. Semua karyawan ditata. Semua ditatar. Semua diberikan pelatihan. Bagaimana ngomong dengan sopan. Bagaimana melayani dengan sopan. Sampai orang kagum. Tidak ada yang seperti ini. Perhatikan. Itu hikmat yang muncul di jaman ini. Di jaman pada waktu itu. Salomo punya hikmat yang hebat. Dalam menjalankan semua urusannya. Dan dalam sampai membangun baik Allah. Dia punya hikmat. Dia punya hikmat. Seseorang pernah berkata kepada saya. Ini Salomo sudah sedemikian luar biasa. Malah dikasih bonus. Berkat yang melimpah. Tapi banyak orang berkata. Kehidupannya juga gak sempurna. Dia penuh hikmat dan sebagainya. Tapi dia juga punya istri paling banyak. Dalam sejarah yang ada di Alkitab. Dan bahkan Tuhan jaga kerajaannya sampai pada dirinya. Tapi kemudian. Setelah tongkat estafet lewat dari dirinya. Kerajaan Israel mulai pecah. Tidak terus blessing itu. Berarti ada penyebabnya. Semua yang diperlukan untuk kehebatan. Kemampuan. Kesanggupan. Semua diberikan. Mungkin saudara. Kita juga dalam hidup kita menerima. Wah semua. Mungkin ada di antara sahabat. Wah saya punya hikmat. Saya punya keterampilan. Saya punya kemampuan. Tapi saudara. Ayat 14 tadi berkata dengan jelas. Di ayat 14 dikatakan. Dan jika engkau hidup menurut jalan. Yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Sama seperti ayahmu Daud. Maka itu saya katakan. Jika kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini kuncinya. Kalau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Kata Tuhan. Itu blessingnya bukan cuma kita. Tapi sampai keturunan kita. Dan itu yang Daud terima. Karena Daud maka Tuhan jaga bangsa Israel di bawah Salomo sedemikian. Daud itu hidupnya dia jaga dengan Tuhan. Tapi sayangnya turun ke Salomo agak kurang. Mungkin turun sedikit. Tapi Tuhan sudah bilang. Jika engkau hidup menurut jalan. Nanti kamu lihat luar biasa. Selama pemerintahnya memang ekselen. Karena dia punya hikmat yang luar biasa. Tapi apakah dia menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Itu kuncinya soal ketaatan. Mari kita lihat. Di ayat yang ketiga sebelumnya. Salomo itu hebat semua. Tapi di ayat yang ketiga. Kalau kita baca. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Sampai sini. Perhatikan selanjutnya. Hanya ini. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Perhatikan. Hanya itu celahnya kecil sekali. Cuma Tuhan itu menunjukkan semua hal kamu lakukan. Tapi hanya ada satu celah sedikit. Hanya ada satu kurang. Sebenarnya dikasih Tuhan. Kalau Tuhan berkata. Kamu mentaati segala. Segala artinya semua. Jangan ada kompromi. Kita belajar dari Salomo. Salomo orang paling berhikmat. Hebat. Semuanya hebat. Tapi sayangnya. Ada hanya yang kecil. Yaitu sebuah kompromi. Dalam hal ketaatan dengan Tuhan. Dia gak menghancurkan semua bukit pengorbanan. Semua tempat-tempat yang bukan tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak dihancurkan. Sudah dikasih Tuhan. Lalu kemudian dia menikah dengan. Dia bekerja sama dengan anaknya Raja Mesir. Fir'aun. Dia ambil sebagai istrinya. Dia mulai kompromi. Dia berkata gak apa-apa. Saya tahu berhikmat. Saya bisa ngatur semua. Kadang-kadang dalam hidup ini kita merasa kita bisa. Oh bisa. Gue gak apa-apa. Lalu kita kompromi. Gak apa-apa. No. Tidak demikian. Kalau Tuhan suruh katakan kepada kita. Segala yang ditunjukkan Tuhan. Ayo kita taat. Itu artinya Tuhan mau semuanya. Jangan kompromi. Kita belajar dari Salomo. Sehebat apapun kita. Pada akhirnya. Sayang sekali. Kalau akhirnya. Blessing Tuhan tidak terus lagi keturunan. Bangsa Israel sesudah dia mulai pecah. Terjadilah kehancuran. Sebenarnya dikasih Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Firman Tuhan berkata. Jika kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayo kita ikut semuanya. Maka hidup kita pasti diberkati. Bukan cuma kita. Keturunan kita diberkati. Kalau ku hidup, ku hidup bagi hatiku tetap, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Selama ku hidup. Selama ku hidup. Ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Mari saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun kau berada. Sudah yang sudah menuliskan permohonan doamu di kolom chat, kolom komen. Percaya mari sepakat dengan iman. Tuhan menjawab doamu. Sepakat dengan saya dan tim doa. Tuhan menjawab doamu dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka. Kesembuhan mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil. Saudara yang mengangkat tangan di rumah. Menaikan permohonanmu. Mengeluarkan suara berdoa. Aku melihat suami istri yang sepakat sedang meminta satu hal. Sambil bergandengan tangan. Oh haleluya aku percaya mujizat terjadi bagimu. Mujizat engkau terima. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Oh rabashakaralah balapalaku. Tuhan berkati anak-anakmu dimanapun. Apapun permohonan mereka. Apapun permohonan mereka. Tuhan jawab. Sepasang suami istrinya sedang berdoa untuk keturunan. Karena sudah beberapa tahun menikah belum mendapatkannya. Aku percaya Tuhan sedang membuka mujizat dalam hidupmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Asal kau tetap berjalanan ketaatan. Oh rabashakaralah batakar. Tuhan aku berdoa. Ada mujizat kesembuhan juga terjadi di rumah-rumah. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup membawa pemulihan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan sahabat worshippers. Kali ini saya anda membacakan kesaksian juga ya. Saya bacakan kesaksian kali ini dari Honey. Ini saya screencap di DM ke saya. Shalom Pak Welyar. Saya baru sekitar tiga bulan mengikuti Worship with Welyar. Biasa hanya potongan di TikTok. Saya mau bersaksi. Di akhir Juni kemarin saya sakit. Badan saya panas tapi bukan tifes atau DBD. Tiap tidur saya gelisah dan selalu mengigau. Tanpa saya sadari. Saya menarik dan menggenggam tangan anak saya dengan erat. Untungnya saat itu anak saya masih libur sekolah sambil menunggu kuliah. Jadi dia menamai saya selama sakit. Kualitas tidur saya kurang sekali. Jika kebangun di tengah malam saya tidak bisa tidur lagi. Saya berdoa dan baca Alkitab serta dengar khotbah pendeta-pendeta termasuk pester. Untuk memastikan sakit saya saya ke dokter lagi. Meskipun ada perasaan cemas dan takut terjadi sesuatu. Saya periksa lab yang hasilnya menunggu beberapa hari. Dalam menunggu hasil kadang ada rasa cemas. Tapi saya bertekad berserah pada Tuhan dan tetap berdoa. Setelah beberapa hari saya di WAPI aku rumah sakit untuk ambil hasil. Saat itu saya deg-degan saya mengucapkan Tuhan tolong berikan yang terbaik untuk mama. Demikian kalimat itu saya ucapkan ke anak saya. Di perjalanan ke rumah sakit tanpa sadar saya nyanyi pujian Bapak oleh darah Yesusku disembuhkan. Dan bilurnya berulang kali karena sebelumnya saya mendengar khotbah-khotbah pester saya bernyanyi dari saat naik mobil sampai tiba di rumah sakit. Puji Tuhan pester hasilnya bagus. Saya berterima kasih kepada pester dan keluarga beserta tim dan untuk pelayanan onlinenya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih ya Ani buat kesaksiannya. Saudara keep on worshiping, keep on believing. Itu yang selalu saya ucapkan. Cuma itu. Ketika kita takut, ketika gak tau lagi apa yang harus diperbuat. Cuma itu. Masuk hadirat Tuhan. Mari kita mau komitmen dengan Tuhan lebih lagi. Memberi hidup kita. Kalau ku hidup, katakan, ku hidup lagi hatiku tetap, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Sekali lagi dengan pujian ini dari hatimu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Oh Yesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, sahabat ursipus. Jangan menyerah. Tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Dan jangan lupa saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. God bless you. Terima kasih telah menonton!